Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing perbedaan antara investasi dan spekulasi. Pasti teman-teman sudah sering mendengar antara investasi dan spekulasi. Nah, sederhananya adalah investasi itu bisa disebut investasi kalau kita sudah melakukan proses analisa di balik perusahaan tersebut, sampai kita memutuskan untuk membeli saham tersebut. Nah, sedangkan spekulasi adalah kita lebih ke arah menspekulasi atau menebak bagaimana sih harga ke depan perusahaan apakah akan naik atau turun gitu, baru kita memutuskan untuk beli gitu ya. Nah, itu yang namanya spekulasi. Nah, sedangkan Benjamin Graham mengatakan bisa disebut investasi kalau sudah memenuhi 3 poin ini gitu ya. Poin-poinnya apa gitu ya, saya akan coba sharing. Nah, yang pertama adalah melakukan proses analisa. Nah, melakukan proses analisa ini adalah berdasarkan data dari laporan kewangan tersebut, bagaimana kinerja perusahaan tersebut, bagaimana brand image di mata masyarakat tersebut gitu ya, kompetitif advantage dari perusahaan ini apa gitu, terus bagaimana aset dibandingkan hutang perusahaan, apakah perusahaan ini sehat atau tidak gitu. Kita melakukan proses analisa ini semua, sampai kita memutuskan untuk masuk gitu ya. Nah, ini baru boleh dibilang investasi. Nah, poin kedua adalah menjanjikan keamanan pokok ya. Jadi, sangat penting untuk memiliki keamanan pokok setelah melakukan investasi. Nah, kalau Benjamin Graham mengatakan, kita wajib mempunyai margin of safety sebelum masuk di perusahaan tersebut. Jadi, kita melakukan valuasi ke perusahaan tersebut, kalau bisa harga yang kita bayarkan itu dibawa dari nilai perusahaan tersebut gitu ya. Jadi, kita tidak membeli perusahaan yang sudah mahal gitu, kalau bisa kita membeli perusahaan yang dicilanya under value, tapi dengan kinerja yang baik gitu. Nah, pengertian sederhananya si Mox ini adalah, ketika misalnya ada orang membangun jembatan ya, jembatan itu bisa dilalui dengan seribu ton, berat seribu ton, tapi tidak mungkin si developer itu hanya membangun dengan kapasitas seribu ton. Pasti dia memberikan kelebihan dari beratnya, misalnya seribu lima ratus ton, agar ketika orang melalui jembatan tersebut tetap aman gitu. Nah, dari itu kita bisa harus tetap konservatif dalam melakukan analisa dan invest ke perusahaan. Nah, yang ketiga adalah harus mempunyai return yang memuaskan. Kenapa harus mempunyai return yang memuaskan? Karena ketika kita melakukan investasi, kalau tidak mempunyai return yang memuaskan, kenapain kita investasi gitu ya? Pasti lebih baik kita melakukan deposito aja gitu. Deposito kita bisa mendapatkan 5-6% per tahun dan fix, pasti gitu ya. Nah, kalau di investasi, lebih baik kita karena sudah melakukan analisa, kita sudah tahu angka target kita berapa, kita tahu angka buy dan sell kita berapa, nah maka dari itu kita harus menentukan return yang memuaskan. Kalau setelah kita masuk ke perusahaan tersebut, kalau kita tidak mempunyai target untuk harga exitnya berapa, pasti ada perasaan keserakahan nanti yang akan muncul gitu ya. Misalnya saham itu naik, pasti kita udah gergetan gitu, mau jual atau gimana gitu kan. Pasti kita punya satu rasa greedy-nya, malah menguasai emosi kita gitu. Maka sangat penting untuk dari itu, kita mempunyai satu target agar return kita bisa memuaskan gitu. Kita nggak dikendalikan oleh emosi kita dan sifat rakus kita gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya kali ini, perbedaan antara spekulasi dan investasi. Semoga kita semua bisa dirana yang benar gitu ya, jadi tidak ke arah spekulasi. Karena kalau spekulasi, pasti secara jangka panjang mungkin takutnya kalau kita satu kali benar, dua kali benar, mungkin takutnya salah. Tapi kalau kita sudah melakukan proses investasi, analisa, mungkin secara jangka panjang kita akan lebih baik gitu. Karena kita bisa belajar dari pengalaman yang sudah salah, agar ke depan kita bisa lebih baik gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam tambah sehat dan tambah kaya. Thank you.